untuk meningkatkan vaksinasi secara massal untuk dosis 1 dan 2 dulu. Nah, nanti juga mereka menunggu kajian-kajian dari pihak ahli untuk vaksin booster ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat MOC ketemu dan berjumpa lagi. Kali ini kita kembali hadir menemui teman-teman semuanya untuk menyajikan informasi-informasi yang terkini. Nah, teman-teman semuanya, hari ini kita berbagi informasi terkait dengan vaksin Nusantara lagi ya. Lagi-lagi tentang vaksin Nusantara. Apa itu? Kita ingin mendengar apa tanggapan dari pihak pemerintah. Setelah kemarin katanya Jokowi, Presiden Indonesia, itu mendorong vaksin Nusantara dan vaksin merah putih, vaksin-vaksin anak buatan bangsa Indonesia, itu dijadikan sebagai vaksinasi booster. Itu versinya anggota DPR, Wakil Ketua Komisi 9, Pak Lekimakalena. Nah, bagaimana tanggapan pemerintah? Kita yang mencari informasi, apakah betul pemerintah sudah menetapkan bahwa vaksin Nusantara menjadi vaksin booster? Nah, ini ada sebuah tanggapan yang disampaikan oleh jurubicara vaksin COVID-19 yang bisa kita simak dalam tayangan yang berikut ini. Sahabat MOC diberitakan sebelumnya bahwa Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Melki Lakalena, menyebut Presiden Jokowi-Dodo mendorong vaksin Nusantara untuk booster. Tidak hanya vaksin Nusantara, vaksin COVID-19 buatan anak Indonesia yang lain juga didesak untuk menjadi vaksinasi booster. Bagaimana tanggapan pemerintah soal ini? Menanggapi hal tersebut, jurubicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan belum bisa memastikan jenis vaksin COVID-19 yang mana yang akan dipakai untuk booster. Hal ini menyesuaikan dengan kajian Indonesia Technical Advisory Group on Immunization atau ITAGI. Selain itu, organisasi kesehatan dunia WHO hingga kini juga belum mengeluarkan ketentuan atau kebijakan vaksinasi booster. Kementerian Kesehatan memastikan masih berupaya menggenjot target vaksin COVID-19 untuk dosis lengkap. Kita tunggu perkembangan tentang kebijakan vaksinasi dari WHO sendiri yang saat ini belum keluar kebijakannya. Tunggu kajian ITAGI lebih lanjut ya. Jelas dokter Nadia saat ditanya terkait kemungkinan memakai vaksin Nusantara untuk booster. Terkait hal tersebut, peneliti utama tim vaksin Nusantara, Kolonel Dr. Joni menyampaikan bahwa vaksin Nusantara sangat baik digunakan sebagai vaksin booster atau vaksin penguat. Sementara itu, terkait dengan keinginan Presiden Joko Widodo yang menggunakan vaksin Nusantara sebagai booster, Dr. Joni mengatakan pihaknya belum mendapatkan pemberitahuan secara resmi. Kita cuma dengar juga, belum pernah dengar langsung, belum resmi ke tim vaksin Nusantara maupun Dr. Terawan. Itu kan katanya dibahas di rapat kabinet terbatas. Pak Jokowi memberikan arahan untuk tahun depan, booster itu memakai vaksin Nusantara atau vaksin merah putih. Jadi, kita nggak tahu yang benar yang gimana. Karena Pak Jokowi memberikan arahan pada rapat terbatas menteri, kata Dr. Joni. Namun demikian, lanjut Dr. Joni, pihaknya siap jika memang Presiden Jokowi ingin menggunakan vaksin Nusantara sebagai booster. Pada dasarnya, tim vaksin Nusantara sendiri sudah siap, ucapnya. Ya, itu tadi teman-teman semuanya apa yang disampaikan oleh Dr. Nadia, jurubicara tentang vaksinasi di Kementerian Kesehatan. Beliau mengatakan bahwa memang saat ini pemerintah belum memastikan vaksin mana yang nanti bakal dijadikan sebagai vaksin booster atau dosis ketiga. Fokusnya pemerintah saat ini masih untuk meningkatkan vaksinasi secara massal untuk dosis 1 dan 2 dulu. Nah, nanti juga mereka menunggu kajian-kajian dari pihak ahli untuk vaksin booster ini. Meskipun demikian, tapi pemerintah menyiapkan vaksin-vaksin untuk dijadikan sebagai vaksin penguat. Nah, kita tunggu saja realisasinya betul-betul bahwa vaksin Nusantara nanti bakal dijadikan sebagai salah satu vaksin booster untuk penyudikan dosis ketiga. Kita masih menunggu ya, masih menunggu. Jadi, belum menjadi sebuah ketetapan oleh pihak pemerintah. Tapi apapun itu, domdhani ini menjadi sebuah kabar baik buat kita semuanya. Kita nanti bisa mendapatkan vaksin Nusantara yang diakui dan resmi menjadi vaksin penguat atau vaksin booster. Demikian teman-teman semuanya informasi yang bisa kita sajikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih bersamanya, terima kasih dukungannya. Saya undur diri, saya mohon pamit. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.